Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Saya menurut nggak salah sebut ya, Jang Ceng ya, Jang Ceng, Anthony Lin. Oke, hello everyone and welcome to today's event. Today's event is collaboration between VCA and SARCOM, and I'd like to introduce today's presenter. Jadi, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di acaranya SARCOM, di kolaborasi dengan VCA. Yang hari ini, today's event, judulnya adalah Automation Towards DevSecOps and AIOps in Hybrid Cloud Environment. Okay, I'd like to introduce today's presenter. First presenter is Jang Ceng Anthony Lin, Cloud Automation Specialist, Red Hat Asian. Anthony was a DevOps Engineer from Ericsson, working on the AT&T Integrated Cloud Network Cloud Project in the United States. In this role, he has used Ansible to deploy and upgrade more than 50 customized OpenStack cloud cluster across the US and international production sites. He was also working as a core member developer of the OpenStack Airship, project prior to joining Red Hat. He's currently working as a regional Cloud Automation Specialist, Solution Architect with Red Hat, focusing primarily on Ansible Automation Solutions. And also, his partner is Stefano Suhono, is a Solution Architect Red Hat Indonesia. Stefano support the Red Hat platform business in Indonesia from the technical perspective. As a Solution Architect, he takes care of Red Hat Cloud Solutions, virtualization, container, and Linux infrastructure as a part of the total solution proposed to the customer. He also helps to increase the awareness of the enterprise open source. And then our second presenter is Theo Baggio. He's a Senior Solution Engineer at HesiCorp. Theo Baggio is a Senior Solution Engineer at HesiCorp. He helps customers tackle a large-scale infrastructure problem through code, prior to the HesiCorp to, sorry, Theo Baggio as a safe software where he used to automation as a source of the competitive advantage for brands. He has also worked at the CA Technologies as part of the DevOps leadership teams. They are a lead blue-chip client in their adoption of application performance management, and APM solution. And our third presenter is Denny Prasetyo, or we call him Jasud. So GoPay System Engineer and GoPay and Cloud Native and also technology enthusiast, experienced backend software engineer with a demonstrated story of working in the information technology, financial technology, and services industry, skilled in Kotlin, Vertex, and GVM-based framework and tools. Oke, that's our presenters today. And maybe after this, setelah ini mungkin saya bisa kasih ke Pak Franz, mungkin ada yang mau disampaikan dari BCA. Please, ya silahkan. Thank you Mas Buyung. So, ini sih betulnya bentuk BCA, kontribusi balik ke komunitas. Jadi kita tidak spesifik untuk sharing mengenai BCA. Jadi memang kita kerjasama, kolaborasi dengan SARKOM, diskusi mengenai topik-topik yang sekarang sedang trending lah ya. Jadi cloud adoption, DevSecOps, AIOps, di mana semua perusahaan berusaha untuk menjadi lebih agile, menjadi lebih resilient dalam deployment aplikasi maupun infrastrukturnya. Jadi di sini kita coba berkolaborasi, partisipan juga sebagian juga dari IT engineer-nya BCA, baik dari teman-teman infrastruktur, dari arsitektur, dari QA, maupun dari aplikasi. ini kita sama-sama belajar dengan komunitas, bagaimana bisa menjadi sebuah perusahaan dengan world class skill dan knowledge. Jadi mungkin begitu saja. Silahkan Mas Buyung. Oke, terima kasih Pak Frans ya. Jadi harapannya hari ini teman-teman semua bisa mendapat manfaatnya dari acara kami kolaborasi dengan BCA yang sebenarnya sudah lama sekali ya kita melakukan kolaborasi sejak pandemi ya. Dulu kita sering, lumayan sering. Mungkin untuk selanjutnya, saya serahkan untuk senter pertama ya, untuk pembicara pertama, Antony Lin dan Stefan Nusuhono ya. Silahkan dimulai. Terima kasih. Masih mute. Masih mute. Ya, sudah oke. Nanti di akhir acara bisa bertanya ya. Jadi kita presentasi dulu sama kedua ketiga, nanti baru terakhir ada Julian ini. Saya lupa menyampaikan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Buyung dan juga Pak Frans. Jadi saya akan mulai saja sesi dari Red Hat ya untuk sharing sore hari ini. Oke. Semoga sudah kelihatan ya untuk screen saya. Jadi selamat sore semuanya. Kami dari Red Hat. Jadi saya sendiri, saya Panu Suhono sebagai solusi yang arkitek untuk Red Hat Indonesia dan kolik saya juga, Antony Lin sebagai automation specialist untuk ASEAN. hari ini topik yang akan kita bawakan cukup menarik ya untuk mengenai bagaimana otomasi bisa digunakan khusus untuk infrastruktur yang berbasiskan Open Hybrid Cloud. Nah, jadi nanti kita akan bagi sesinya jadi beberapa bagian. Jadi yang untuk bagian pertama saya akan bawakan terlebih dahulu mengenai konsep Open Hybrid Cloud. bagaimana persepsi dari sisi Red Hat melihat implementasi dari Hybrid Cloud spesifikasi untuk Open Hybrid Cloud. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan drill down jauh lebih deep lagi nanti ke use case kemudian ke ada sedikit demo juga untuk implementasi otomasi di DevSecOps dan juga nanti ada sedikit menyinggung ke AIOps. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu saya akan mulai saja. Pertama dari Open Hybrid Cloud. Untuk memulai jadi mungkin teman-teman di sini cukup familiar ya kalau misalnya mendengar konsep by model IT dari Gartner. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu ya mungkin 5 tahun yang lalu diperkenalkan ada konsep by model IT dari Gartner di mana ada 2 mode mode 1 dan mode 2. jadi bagaimana caranya bisa punya akselerasi tapi juga tetap akan ada environment-environment legacy yang butuh stabilitas. Nah dari Martin Fowler sendiri melihat pada saat implementasinya ternyata good IT practice yang dibutuhkan adalah keduanya dari speed dan juga stability jadi nggak bisa milih antara saya akan fokus ke speed atau saya akan fokus ke stability ternyata yang baik adalah keduanya. Nah jadi berangkat dari sini Red Hat coba untuk creating framework bagaimana pada saat mau implementasi hybrid cloud kita bisa mengadopsi bukan hanya dari sisi speed stability tapi juga dari sisi scale speed itu di translate sebagai kemampuan untuk bisa develop sebuah solusi dengan waktu yang cepat tapi di saat yang bersamaan juga arsitektur yang mendukung di bawahnya harus stabil dan bagaimana nanti pada saat sudah doing operational stage kemudian pada saat dibutuhkan untuk scaling sesuai dengan kebutuhan itu bisa terdukung dengan baik. Di saat yang bersamaan dengan framework ini bisa didapatkan keuntungan yaitu fleksibilitas kemudian juga efisiensi dan tentunya konsisten karena untuk hybrid cloud sendiri implementasinya bukan hanya di satu secluded infrastruktur biasanya mungkin kalau zaman dulu lebih fokus ke on-premise saja di data center tertentu tapi kalau sekarang kita lihat implementasi sudah benar-benar multiple mulai dari masih physical bare metal atau misalnya implementasi ke virtual dan sudah merambah ke private cloud public cloud ataupun ke edge infrastructure jadi secara singkat point of view nya DRS adalah hybrid cloud yang menjadi ideal stage adalah open hybrid cloud dimana proses untuk architecture developing dan operating mixed application di atas infrastruktur yang beragam bisa mulai dari sisi on-premise baik itu masih yang tradisional yang cloud public cloud ataupun sampai ke edge dimana dengan implementasi hybrid cloud ini bisa mendapatkan keuntungan speed stability dan juga scaling untuk mendukung business transformation specifically digital business transformation oke nah jadi idenya adalah ketiga bagian ini yang akan menjadi fondasi untuk nanti kita running aplikasi apakah itu masih tradisional masih menggunakan entire application sudah based on cloud native ataupun third party application dan bagaimana dengan implementasi hybrid cloud ini bisa di develop didukung dengan development tools management automation dan juga operating system nah bagaimana kita coba lihat tiga komponen ini kalau kita translate ke working komponen jadi dari bagian development tentunya untuk sebagai developer butuh developer tools yang bisa mendukung kemudian bagaimana nanti aplikasi antara satu dan yang lain bisa berbicara bisa diorkestrasikan dengan baik butuh ada integrasi manage untuk datanya juga dan juga runtime services kemudian untuk layer di arsitektur sekarang hampir semuanya sudah terstandarisasi based on linux dan tampaknya ya today kalau kita melihat sudah cukup setuju container platform itu way to go jadi tentunya kubernetes ini sudah menjadi semacam de facto infrastruktur yang menjadi sebuah istilahnya quote unquote keharusan kita menggunakan base on kubernetes dan tentunya kubernetes ataupun misalnya masih belum go ke container bisa di deploy di any kind of infrastructure mulai dari tadi bermetal virtualization private cloud ataupun sampai ke public cloud di saat yang bersamaan pada saat sudah ada fondasi kuat stabilitis dari arsitekturnya ada developing toolsnya juga yang sudah mendukung di saat yang bersamaan untuk doing day to operational dibutuhkan adanya kapabilitas untuk mendapatkan efisiensinya yaitu yang akan dideliver dari automation dan juga nextnya kalau sudah doing multiple kubernetes tentunya akan ada multiple cluster kubernetes dan butuh ada bantuan juga untuk bisa manage multiple cluster bagaimana cara otomasinya dan juga single management console nah ini yang Red Hat coba translate dari kebutuhan tersebut jadi ada beberapa produk mungkin sebagai disini garis besarnya salah satunya tadi kalau untuk kubernetes dari Red Hat kita implementasinya sebagai Red Hat OpenShift begitu pula dengan komponen yang lain yang penting dari tema besarnya untuk Open Hybrid Cloud adalah dari hybrid cloud implementasi ini yang penting yang menjadi garis bawah yang penting itu adalah konsistensi jadi bagaimana pada saat melakukan deployment di on-premise private cloud public cloud bisa dapatkan konsistensi yang sama look and feelnya yang sama dan ada standarisasinya maka dari itu pada saat sudah melakukan implementasi hybrid cloud konsistensi ini yang perlu dijaga dan ini yang menjadi fondasi utama pada saat Red Hat mengembangkan produk kita kemudian kita coba set di framework menggunakan Open Hybrid Cloud ini value ini yang kita menjadi value utama untuk produk-produk kita mulai dari yang layer tadi automation mulai dari layer yang architecture menggunakan kubernetes begitu juga dengan development tools kita selanjutnya kita akan masuk ke lebih detail lagi bagaimana otomasi bisa membantu di DevSecOps rakan saya nanti akan membawakan untuk topik berikutnya so Anthony goes to you oke thanks can you all see my screen i guess it should be good yep oke so very good evening everyone right so today we are going to look at a few topics i'm going to start off with DevSecOps automation and after that we will touch on AIOps before looking at how we can make use of the we had advanced cluster manager to look at managing multiple kubernetes cluster right so what exactly is DevOps right we talk a lot about DevOps if you look at one of the definitions it really is the practice of operations and development engineers participating together right in the entire service lifecycle from design through to development and basically it's a way in which we basically will be able to support our production well the purpose and intent right of the DevSecOps is really to build on the mindset that everyone is responsible for you know security right so if you were to look at the cycle that we have over here we really look at how we look at the design phase whereby we identify also on the security requirements as well as government models we build into the design piece when we build we want to include security from the start right and when we run we want to make sure that we are deploying to trusted platforms with enhanced security capabilities right and obviously the next phase we looked at is how we can automate the systems for security and compliance and after that we revise update remediate as the landscape changes so this is really a cycle right if you were to look at it it's a continuous flow we look at depth we look at ops we look at security all in one full cycle right then this allows us to go into what we understand as depth and ops so if you were to look at a typical CICD pipeline right that you know teams might start off with right during the initial phase you may be looking at things running in different stages right we can have the preparation stage we can have the build stage you know you deploy to test after the artifacts have been built right then you do things like performance testing a lot of times we are using pipelines we are running things like shell scripts right and what we are trying to achieve can be things like VM provisioning it can be things like installing and configuring application components it can also be things relating to hardening of the system what are some things that we want to consider right when we do this kind of pipeline oftentimes right when we start off we don't usually have what we call as the centralized standard operating environment right or certain particular security standards whereby the whole team or organization at core too right so a lot of times different teams are looking at their own things that they are handling and that this can often result in a drift right from the standards that we should be following throughout the whole organization and there are other things that we look at right so it will be something relating to day two workload especially those machines that will be running for a long period of time right we want to look at how we can manage them and some of those things that we have to take care for the daily task can be things like patch management or it can also be other things like taking care of the CVEs or security vulnerabilities that have to be resolved right so what we are looking at is that how we can incorporate Ansible tower automation into this CICD pipeline if you look at it the same kind of pipeline that we have in the CI process what can Ansible help right the CICD pipelines for instance the likes of Jenkins can trigger Ansible tower via the REST API and we can trigger and run job templates or playbooks right that has already been vetted and approved by the subject matter expert within the operations the most up-to-date corporate hardened standard SOEs to build the environment to make sure that everything is in the correct configuration state right then Ansible Tower can also perform what we call the data operations of long live workload and assets right things like patch management design state configurations we can run ad hoc commands over a large number of different devices at the same time so the same picture will look like this whereby we have a pipeline that triggers Ansible right that will eventually perform things like VM provisioning hardening config management installation of virtual machines as well for instance in the target environment it can be different things we have different modules that allows us to communicate with different public cloud providers such as Azure Amazon web service Google cloud we can also work on virtualized platform such as VMware or that it can just be things like Windows servers or Linux or Unix like Solaris even IBM Z kind of mainframe computer we are able to handle all those things as well right so if you were to look at this what we are really looking at is how we can use pipelines together with Ansible automation to manage the infrastructure as code right this is what we call Molecule Molecule is actually an open source upstream project that is also used to govern the CICD process for the life cycle management of the Ansible playbooks itself right not only do we consider the whole thing as a infra escort we are also looking at how we can make use of Ansible right molecules in this case to control the life cycle of the Ansible playbooks that we are using to manage the entire life cycle in this way we really have an end view of how we can make sure that things are working the way that we want it to be other things that can be done with the CICD pipeline can be things relating to automating the standard operating environment build right again we have different templates that we can use for different target platforms right it can be targeting towards Windows Linux it can even be networking equipment such as the Cisco or Juniper routers right all those things are something that can be built by Ansible and with the pipeline you can just trigger Ansible to perform this particular task right so we have source code control right of the playbooks within things like Git lab or GitHub or Big Bucket for instance right and all these things will then rule out we have our desired state that we want our system to be in so this is one of the example workflow that I wanted to show you all right when it comes to using things such as the Azure DevOps which may not be something that a lot of users are using today but it is something that we are just using as an example right so for instance you have a CI CD way of doing things whereby the user check in a code right into the repose it triggers off a web hook towards the pipeline the pipeline will start to do the CI process of building the artifact and then it triggers Ansible Tower to perform the continuous deployment over here we are looking at how we can interact with other tools such as Terraform right Terraform can be used for instance in this case to provision infrastructure right and then you know building the VMs for instance and then what Ansible can do is to go and install the required packages configures all the required settings and then we will then download the artifacts and deploy them into the virtual machine in this way we have a full CICD lifecycle that we can make use of so this is something that's more generic right so we were looking at how things can be done in the cloud the public cloud whereby we can using the DevOps tools over here we are looking at perhaps something that's more traditional for mode one application deployment you know things running in on prem running on virtual machines for instance right so something similar right we have a workflow whereby the developer will pick up for instance an enhancement that is inside that he needs to work on so he or she will then check in the code into for instance GitLab which will then trigger webhook towards Jenkins right that can start the CI process what happens after that is that Jenkins will build the required artifacts deposit them into the likes of Nexus repository manager right then it has this Ansible tower plugin within Jenkins that can basically trigger Ansible tower to perform the continuous deployment that is needed in order to deploy this particular applications into the final destination of the target machine so the pipeline will kind of look like this I'm going to run a very quick demo right basically showing you how this thing can be done from you know the things that we have seen over here right so basically what you will see later on is that upon the web trigger right the web trigger the code will get pulled from the Git repo right the applications get built right there is a unit test integration test and then we have a code scan by Sonar cube then we will upload the artifacts into Nexus then wait for the approval right for the pipeline trigger Ansible tower to perform the actual deployment itself right so let me just run you through very quickly so for people who have not seen the Ansible tower before this is how the dashboard actually looks like right since you know we have limited time today right we will run through the video instead of doing a live demo so you can see over here that we have this tower right the dashboard itself I will show you a few things right so this is the dashboard right we have 61 different hosts right these are the different templates job templates that we can be using and we will really be looking at the continuous deployment piece but then if you were to look at this this is the Nexus repository but if you were to load it over here there is nothing then for my projects on Sunat cube right the next thing that we will be looking at you can see that over here is empty as well right then the next thing that we look at is my GitLab right so if you look at my GitLab itself this is where we will be running a Quarkus application right so this is what we will be doing today with the hello world app we're going to make a change to it so that we will be able to trigger off the actual CI-CD itself right using GitOps way of doing things so this is something that we will do if you look at the Jenkins file right what do we have in the Jenkins file let me just fast over a bit you have things like the environment information different stages that we have defined within the Jenkins pipeline right over here you have things like you know the build stage the unit test stage the integration test stage basically the stuff that I was showing you guys earlier on in the slides right so we are just doing these things as part of the CI process using as sorry using Jenkins right and this particular stage is just to publish the artifacts into Nexus right so the deployment stage is really calling right the Ansible tower right if you were to look at it what is going on is that we have the Ansible tower plugin that is something that you can install on the Jenkins right so over here we pass in information what is the job template that we want to trigger and what are the variables that we are sending across to the Ansible you right this is the actual plugin itself you can easily create and configure this based on the information over here right so the next thing that will happen right is that we will basically go back to our Jenkins and that you can see that these are the informations that we pass in right so now Qube for instance the Git lab right these are informations that we pass in and after that this is where the Ansible Tower plugin is within Jenkins right then we pass in information like the URL what users we are using to connect to it and we can do a very simple connection test which will come back as a success to show that we have network connectivity between the two and that it is ready to do the deployment of the application in this case right so then we go to the next thing this is our pipeline as we were mentioning earlier right different parts my sonar cube quality gate is checking the quality of the code to make sure that everything is good right so the last check everything was good it all passes right there's no issue at all if you were to go back these are the things that we will be making some changes to right so I have two files that I'm going to make a change to right instead of hello world I'm changing to my hello world right so that's what will happen so what is going on over here next is that we are just checking the application just to make sure that my endpoint is actually not deployed at this juncture in time so you can see that the hello endpoint is not returning anything right then I am going to update my files right so as I mentioned earlier instead of a hello world we are just going to change the task to my hello world and then we will make the corresponding changes to the code as well right so if you look at it we are just going to change this thing so it's supposed to return my hello world and that we will deploy that as part of the test to it I'm going to do a get add commit and after that I'm going to do a push so once we do a push it triggers off the web hook towards Jenkins Jenkins is then going to start the actual field process itself so you can see over here that the thing starts running by itself there is no issue at all right then if you look at the logs you that's being made along the way right so you can see that I'm just running all the stuff that's inside and that the test and everything is going through without issues right so we can just go a bit faster so the sonar cube analysis comes back without issues as well right so it's just running through the standard stuff that we do in the CI process and then right now we are at the approval stage at this point in time we are just trying to show you that you know the artifacts was uploaded and that if you were to go back to the Jenkins file right so these are all changed right you can see that it's updated and then if you were to go back to here maven release and you do a refresh you can actually see that the packages was built as part of the pipeline right what happens after that right is that we will also take a look at the stuff that we are doing with sonar cube right it's also done and everything passes there's no issues that we find with this right so all these things all conditions have gone through without issues right so the stuff that then we can do right is that we really go back to approve the next stage of the flow itself right and upon approval it will just trigger off ansible tower to start the actual deployment right so we approve it it triggers if you go back to ansible tower you log it in you can see that the information gets sent over from Jenkins towards us right and then we start the actual app requirement and then we do a very simple health checks to make sure that everything is working properly so you can see that everything is good we have actually native integrations right you can see that all this information is shown over here if you click on it it will just bring you to the log files within Ansible Tower and then we can see that we completed the request without any issues right so let me just fast forward a bit so you can see that we are doing a check to the endpoint as well right so everything is done it's all good if you were to go back to the pipeline it shows you the same kind of results where everything is just done without any issues right so then the next thing that can happen of course is that we just want to make sure that everything has been deployed without any issues by going back to our application server again and we just do a reload of the app and we see here we go we have the hello world deployed without any issues and we managed to make a change we made use so the web hook we did something similar to what we were doing GitOps kind of scenario and that we were able to deploy everything without any issues right so that's kind of the stuff that we wanted to show right so the next thing that we want to show over here right is basically that if you look at it this is not something whereby it's just in theory it's actually something that has been done by our large customers across the world as well right so for instance SOCJAN right they are also doing very similar flow you can see over here that this is exactly the same kind of flow that I showed you earlier right so selenium was used and the results right is a very huge improvement in terms of the lead time right you can look at the improvements in less than two months so that is something that is a huge improvement for the whole team just by being able to make use of automation to do application deployment right so again we were talking about all this kind of pipelines or applications and whatnot right we know that we want to look at it from a holistic perspective as well so most organizations really focus on application pipelines you know the integrity of libraries that's being used we do things like code scanning although there are many many examples of how security practices can be used to improve application pipelines but there are also other areas that we will want to consider right for instance in the case of what we call as a supply chain right it's an area whereby sometimes we see time and again for instance you know issues for with some of the stuff in docker hub for instance or mpm javascript but we can never be too careful about ensuring the integrity of the suppliers as well as the artifacts that we bring into the organization right so one of the key ways in which we can reduce risk really is by making sure that we scan the image and artifacts before we put them into our repositories whereby we use use it for our deployment right and the supporting infrastructure right is also something that cannot be taken for granted but if you were to look at configurations playbooks we should treat them as codes right we use version control to maintain the way in which we deploy and maintain our infrastructure right we want to track changes we want to make sure that builds are certified and signed for instance things like erotas cve fixes windows patches right all those things should be updated and patched regularly or immediately whenever there's a request or there's a need for it right and obviously this also extends to the tools that we use as part of our app dev pipeline and eventually becomes part of the entire DevOps infrastructure so you know other things that we want to look at can be things like rule based control right we want to look at who is installing who has access who has made all the changes we want to look at how we can consider automating security around installation and maintenance of all these different pipeline tools as well right so those are things that we want to look at okay so we should then look at monitoring which will then cover everything right in case anything happens we want to make sure that we will do things as for forensic if there's a problem right so the next thing that we want to look at right we covered Devset Ops right we look at AI Ops and auto remediation so in our perspective we really look at what we call as event based automation whereby we want to integrate the Ansible with monitoring tools such as Dardana Trace or Zabbix or Datadoc right so and then we use event based automation to fix certain things that happens within the environment for instance in this case Dardana Trace which is a form of AI Ops tools right has native integration with Ansible Tower right so what Dardana Trace can be doing in the background can be things like making sure that the environment is being monitored right it checks for any anomalies if they find any issues you you will then select the correct workflow from Ansible right to go and perform the required remediation and we fix the problem right so that is kind of the flow that we can look at for instance from a Dynal Trace perspective and the same thing can really be looked at if were to use something like Zephyx as well right so doesn't really matter as long as there's REST API integration we can all do all these things using Ansible towel self healing right the path to smart auto remediation if you were to look at things that is going on today right more and more companies or customers they're moving towards using automation to help them to fix their systems automatically for instance if something happens at 2 in the morning do you necessarily need someone to wake up in the middle of the night just to fix a problem that perhaps is not as severe and something that can be fixed easily for instance let's say you have a CPU exhaustion issue you can perhaps just spin up a new instance and then all these things can actually be done if you have something like Ansible automation to do it for you right these are things that can be done right so cases that be done with automation tools like Ansible right and you know if we are able to mitigate the impact you can also get Ansible to help you to update the death tickets let's say in Jira but if something goes on Ansible can help with doing rollbacks right and then we can perhaps update the kit repository as well with back commits remarks if anything is still ongoing and not fixed after things like SMS or email alerts as well right so all those things can be done this is kind of how we look at how we can actually work with AI ops tools and do auto remediation from Ansible perspective so the last one that I wanted to touch on is this advanced cluster management right basically the stuff that we looked at earlier was more for the mode one kind of CI CD so we know that increasingly people are moving towards the Kubernetes platform right when you go into the Kubernetes platform we are really looking at what we call as the mode tool application when you have this kind of stuff basically Kubernetes adoption will lead to what we call as multiple clusters so you will start to have these issues about you have to manage applications across multiple clusters and we are really looking at how we can for instance using a multi cluster management tools like we had ACM right together with Ansible right so Ansible can basically help you to automate everything that's outside of Kubernetes right can be things like configuration of networks databases load balances whereas the ACM can help you to perform the application deployment and automation right within different multiple flavors of Kubernetes cluster AKS EKS you know our we had open shift right all these kind of different things and these are some of the stuff that it does right we look at lifecycle management policies governance risk and compliance right being able to look at a matrix across large number of different classes for instance right from a centralized single pane of glass right this is kind of how it looks like and obviously if you look at how everything can come together right you have the open shift you have ACM you have ansible right and I just wanted I know that I'm running off time so the last slide that I have right really is how this whole thing can basically come together right so you have the ACM hub and then you have the open shift process and then you have ansible so one of those things that you can think of is that for instance if you want to deploy an application based on the labeling that you have on the clusters right you deploy depending on which Kubernetes cluster you wanted to go to answer can help out in the areas whereby we can create a ticket right we can then get ACM to deploy the applications in Kubernetes and then we can come back to configure your F5 global look balances and close off the ticket right so this kind of flow is something that can be done quite easily and obviously everything can be triggered similar to what we saw earlier from a GitOps style of doing things and in this way it actually is very efficient right okay so this okay terima kasih Pak Tepanus dan Pak Antoni ya sorry let me see how can I stop sharing okay okay Freddy mungkin ada yang mau di ini silahkan atau Budes ya oh ya mungkin tadi sorry okay tadi pembahasannya tentang DevOps ya automation ini mungkin ada sedikit video ya hanya durasi 3 menit jadi kalau teman-teman tadi yang mungkin apa namanya waktu dengerin kedengarannya terlalu cepat atau gimana gitu ya mungkin bisa lihat video singkat berikut ya sebagai summary sebentar sorry menyatukan tim dan proses Anda redhead mempersembahkan otomatisasi mentransformasi bisnis Anda sekaligus menyatukan tim dan proses Anda Kane adalah manajer IT di sebuah bank dia mencintai pekerjaannya tetapi seperti kebanyakan hal dalam hidup pekerjaannya memiliki serangkaian tantangannya sendiri Kane terus mencoba menyeimbangkan sumber daya sekaligus mengelola sekitar 30 poin teknologi dan dengan permintaan bisnis baru dari CIO yang datang secara terus-menerus Kane kesulitan untuk menjaga pusat data dan operasinya sekaligus menyediakan ruang untuk tugas-tugas baru ini saatnya Kane mulai bekerja lebih efisien di redhead kami menyadari bahwa teknologi terus berubah jadi Anda pun seharusnya berubah dengan solusi otomatisasi dari redhead Kane dan timnya akan dapat tetap memberikan performa terbaik untuk tugas-tugas seharian mereka dan menyediakan sumber daya penting untuk mengerjakan tugas baru untuk mengembangkan bisnis kami menyadari bahwa CIO Kane belum tentu terkait dengan tumpukan tugas yang harus diselesaikan oleh tim Kane maklum CIO Kane hanya ingin memberikan pembaruan kepada pelanggannya semua tergantung bagaimana Kane melakukannya dengan redhead tumpukan pekerjaan selesai seketika jadi sekarang Kane dapat fokus memberikan pembaruan perangkat lunak yang cepat dan lancar kepada para pelanggannya ini tentang meminimalkan pekerjaan manual berulang dan mengizinkan kami menjadi penerjemah antara Anda dan teknologi jadi tim Anda dapat melakukan pekerjaan yang biasanya memakan waktu berhari-hari dengan satu sentuhan tombol di redhead kami percaya untuk menjadi yang terdepan dari inovasi dan kami ingin pembuat keputusan seperti Kane dapat melakukan hal yang sama ini saatnya untuk mentransformasi bisnis Anda sekaligus menyatukan tim dan proses Anda dengan redhead untuk mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana otomatisasi dapat membantu Anda segera jadwalkan sesi discovery session Anda terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman nanti di sesi akhir ada Q&A dan kita ada 5 kita dapat sponsor dari BCA jadi ada 5 kartu flash sebesar 200 ribu per kartu jadi buat teman-teman nanti yang bertanya 5 pertanyaan pertama nanti akan mendapatkan kartu flash sebesar 200 ribu jadi ya cepat-cepatan ya nanti mungkin akan dipandu Freddy ya untuk ininya ke saat Q&A seperti itu Freddy ya oke ya baik mungkin ada Budesi ada yang mau disampaikan silahkan Budesi dari BCA kalau tidak ada kita langsung lanjut ke presenter kedua dengan Mas Buyung kayaknya flashnya dari Red Hat sih Pak oh dari Red Hat oh mohon maaf mohon maaf ternyata flashnya dari Red Hat saya kira dari BCA mohon maaf dari BCA nanti ada eksklusif merchandise kebetulan jumlahnya juga sama 5 oh 5 juga ya ini kita full house ini 100 penuh ya alhamdulillah penuh oke terima kasih Pak Franz untuk klarifikasinya mohon maaf pada Red Hat yang 5 aktif flash tadi dari Red Hat selanjutnya kita ke presenter kedua silahkan kepada Pak Theo Baggil Senior Solution Engineer di HAC Corp kami persilahkan terima kasih bisa dengar ya saya share screen bentar ya so can you see my screen ya bisa oke oke terima kasih ya selamat malam salam dari Singapura ya wherever you are nama saya Theo Baggil saya Solutions Engineer dari HAC Corp dan tugas saya adalah membantu untuk customer memahami dan memakai produk HAC Corp so let me switch to English since I do this quite often in a presentation so I'm Indonesian so and been living in Singapore the topic today is as you see I kind of switch the topic from Terraform or Infrastructure as Code Unlocking Cloud Operating Model but instead of that I'll be giving you an overview of Vault which is a security product from the HAC Corp okay okay and I was wondering just asking for the you know about France and if I pause from time to time and open up for questions is that okay or you prefer to have all the questions at the end maybe at the end we're going to have a wrap up okay Q&A session okay yeah I think my presentation is going to be quite short and anyway I'll try to make it a bit more you know exciting with some of the examples all right let me just switch off a little bit my video so that I don't get distracted and go on to my presentation so first a little bit of a HAC Corp it is a fast growing company it's a young startup which is based in San Francisco so we have good presence in Singapore the typical clients are those who own and operate their own data center and our clients embrace cloud and a lot of them have contract with various cloud providers they want to take advantage of the best that each cloud providers offer so one of the advantages then of using HashiCorp is you will have a common workflow a common solutions and I think that is a valuable thing for you for you I'm always surprised to see that a lot of people recognize Terraform or Fagran than HashiCorp so those names the names of our product is more popular than our company name and we have quite a few products and but roughly I think there are three different pillars that we operate in which is infrastructure automation security automation and application automation so today I'm going to share with you you know one of the products in security automation which is called Vault to just give you a bit of background when we talk about Vault most people know Vault as a secret management and when we talk about secret management base basically we are referring to applications it's hard to find applications that don't have sensitive information these informations are basically like username passwords credentials and certificates API keys anything that is basically give you access to the applications and when this sensitive information is exposed then it will post a threat to you and to your organizations traditionally then corporations they use VPN they use firewalls to keep the bad guys outside and to prevent or minimize exposure to the secrets so the method of using firewall or VPN is getting a little bit updated because as you extend your network boundary as you use different cloud providers there are you know the bad guys are not always outside of your corporations you know and in COVID days nowadays our corporation resources are accessed by employees that are outside so the key thing here is that that we want we need to use identities for accessing sensitive systems right we want to have we want everything to have an identity whether this is a person or a machine or a process and the reason for that is we can authenticate identity strongly and we we can authorize them with the principle of the least privilege right so assuming that you're kind of convinced that the the first step is to get these hard-coded secrets out of your application then you need a place to put to put this sensitive information to put these secrets there are many considerations when you have secret sprawl so the secrets are everywhere right they can be in your automation codes it can be on pipelines it can be in your repositories so it's it's everywhere there's a tendency to put these secrets this sensitive information and put them in a very convenient place so for example if you are on AWS then you probably put them in AWS secret manager if you're Azure then you probably use Azure key vault and if you're open shift Kubernetes then there's this Kubernetes secret manager so these different security pockets or islands they may be okay by themselves but there is always a central security team in your organization who normally need to understand how the credentials are being used how they are being secured and how they are audited other challenges or considerations is you know are these secrets live forever do you rotate them frequently right especially when it comes to encryption keys and if these things leak out this there's exposure to the secrets you know do you have a brick glass procedure can you refug them centrally and so on handing out these secrets is very simple you can you can probably you know most people use emails or whatsapp and so on but giving secrets in this method is actually lead to many security problems security leaks so the question the problem is like how do you distribute it securely right to the end user to the applications and the machines that need this sensitive information so and then last of last of all is that having a security system in place it is very important that the business does not get disrupted so you the last thing you want is your applications to be down because the security this credentials these sensitive informations which are kept in the secret management cannot be accessed because they are for some reason you know down or having some kind of problems so these are the considerations that we need to be aware of in managing security across all the environments on-prem and as well as your across cloud so what is vault vault actually has many use cases vault when we look into our clients our customers they use vault roughly in the three different categories I mentioned a little bit about secret management right basically a way of centrally putting sensitive information in vault these sensitive information tend to be static but vault is also excellent in providing dynamic secrets so dynamic secrets basically is unique to a particular client it's short lived and it basically give enough time for the clients to do their job whether that's like few minutes or a few days and vault will be responsible to issue these credentials and refug them when they expire so the kind of access that you can get with these dynamic secrets are you know it's a wide range for example like databases so whether that's SQL and non-SQL you you'll get the temporary access to cloud providers to SSH servers and some applications like messaging queues so basically vault is responsible for creating short lived credentials dynamic secrets in these kind of systems so that's the first use case the second use case what we call identity based access so and it is kind of related to the dynamic secrets if we look into a lot of our customers especially those that operate data centers on prem they have their own set of identity so usually this is like ldap or active directory there are other sets of identities that exist in a cloud so for example like AWS IAM AWS roles these another example would be GitHub tokens right all of these are valid credentials and all of these are usually created by the corporate themselves but they don't have any meanings inside of on prem because of the perimeter security that we talk about everything on the inside are the good guys everything on the outside are the bad guys so these cloud identities Okta tokens and from GitHub do not mean anything inside of the on prem world so what vault does then is they broke vault can broker identity it provide identity brokerage based on the credentials that they give so for example like if you come in using AWS credentials then fault will authenticate you fault will give you further access to the different systems that you need whether that's on prime or even a different cloud so that's the second use case of vault the third use case is many applications do their kind of own encryptions right they do their own cryptography they want to make secure their own data and with that comes also a key management so key management is I think is harder than encryption because you need to keep this key securely we need to rotate them and the job of vault then is here to offer encryption to transform data to something that is more secure so whether that's encryption or tokenization masking value preserving encryption there are many methods that vault can give you but essentially it all of these available as a service so that you know the applications don't have to be worried about their own encryption or key management and they can offload these functionalities to vault so that's the third use case I'm just going to pause here and I'm going to show you a little bit of demo to illustrate each of these functionalities each of these use cases right and hopefully you can see my console here I think that's a yes right so I have basically what I have is an Ansible playbook and I have an example of in Ansible you have an inventory where you know this in the inventory is basically is a information about the target servers that you want to perform automation as you can see this inventory has the username it has password and it has the IP address of the target systems we see these kind of configurations everywhere you know meaning that the credentials the sensitive information are exposed in plate tags not just Ansible or this is really not an Ansible fault by the way and it's just you know I think human is especially in automation they are they tend to place sensitive information and they want to be convenient and they just place this information everywhere so and I'm just going to show you the kind of playbook that to illustrate this the playbook is very simple it will take that inventory it will go to each of the server and the task that it does is just printing out the username and a password I'm sorry the username so if I just and with the playbook I use that in secure inventory with the playbook what you will see is exactly that it's the username name that logins will be printed out along with the server name right a very simple use case that illustrates that the secret sprawl is everywhere and we want to avoid this so what we want to do then is to make it more secure right so you can see that the now the secure inventory does not expose any credentials does not have any sensitive information instead those sensitive information will be put into HashiCorp vault and we can execute the same system or the same scenario now with this secure playbook and I'll show you shortly what that secure playbook look like with the secure inventory and it does exactly what it does before but you know a lot more securely right and if we're looking into this the playbook so what's different compared to the previous scenario now is everything the tasks are the same but the difference is we rely on the information to be provided so there's a lookup there is a API call to vault to obtain these sensitive information such as the IP the username and the passwords right if we look into the vault and sign in you'll see these different secret engines what we call secret engines and I'll explain to you what the secret engine does basically they give you different functionalities to to you I happen to put offload this information in a secret one secret engine and as you can see the web 01 and web 02 has all the sensitive information that we need to log into this for the automation case that we just showed you right and the same thing with web 02 the IP password and username is now centralized and is now secure with vault notice also the from the automation point of view there is what's necessary is a REST API call you do not need anything else all you need to authenticate yourself properly and once you do that based on the policy you will get access to the secrets so that is the example with secret management the second example I mentioned has to do with identity brokerage or identity based access in this example I have an IAM user they are what we call an outsider they're outside of they are in cloud they are on prem credentials I'm sorry they're cloud credentials but they need access to the on prem so what you can do then is to have the user present their identity to the fault right make a request to the fault and fault will verify that credentials whether it's valid using the public in this case AWS so using the public AWS API it can verify whether this is a valid user and assuming everything goes correctly then fault will return a token to this user which then can be used to access those secrets so let me give you an example I will not show you my AWS ID but the register it's actually in these temporary files and also the secret and if I execute this you will see that it gives you it gives the user an ARN back so this is actually a valid AWS credentials right now I haven't done anything all I do all I'm doing is just showing you that I have a AWS credentials and I'm going to present that to vault and the way I do that is calling a login method within vault and give them the information that I just provided right so when I log in using the AWS credentials vault again check with AWS make sure that it's a valid one and it is a good one and vault gives me back a token which I can further use the token has several policies tied to that and basically this policy allows me to look up some secrets so for example let's just use this token this is more like a bearer token I can get the information that we just saw earlier the scenario that we use with the Ansible automations right the IP name password and the username I mentioned about the identity base access so I can use this token to obtain to get a credentials a username and a password for my SQL server so that is my username and password for the SQL server only and it is valid for three minutes so if I want to look into the SQL server that I have it's a little bit slow here I'm logging in as an admin to that SQL server you can see this username is already in the system and if I log in as a I'm using that username password then I can have the access to certain databases and certain tables within that databases these kind of access are a one-time configuration it's something that your DBA or your administrator application administrator application owner need to configure within vault oh okay so it is basically the password is well that access let me see what's wrong sorry the username is wrong it's not I give it a token instead of the username and there you go right so this is the second scenario basically giving identity there is or taking identity from the cloud that previously doesn't have any meaning inside of on-prem and giving the access temporarily for that cloud user to resources within your on-prem and it can be also other cloud resources the third thing is about protecting application data so let me just fire up another applications here okay right I mentioned earlier about vault providing encryption as a service so these applications I have a sample applications where you can see how it's stored in the database the data at rest as you can see that the data at rest are encrypted with vault you can see that there's this garbled decrypted or encrypted value there is you know if you go back down here and across the fields there are other columns that are sensitive and also encrypted right notice the this ID here social security number they look like a valid social security number so but actually this is also scrambled by by vault using the value preserving encryption methodology and the applications basically then read this data from the database and sorry it's just a little bit of problem with the right reads that encrypted information and you know use fault to decrypt the information and display the right data to you right so we can see the right social security number the salary the you know and anything that is sensitive here to illustrate that there are different ways for fault to transform data whether that's for encryption via value preserving you know encryption masking or tokenization all of these are available as a service and one thing I need to emphasize is the fault will generate the keys for all of this encryption so if I can go to vault and show you the secret engine that's responsible for that encryption which is here the customer key right we can decrypt that data back and get a base 64 encoded which you can further you know decode to get the value the key so as I mentioned these keys are generated by fault there are you have the liberty to specify the type of keys whether it's asymmetric whether symmetric keys how many bits you can also rotate these keys at will so for example the data that was shown earlier was encrypted using version one of the key so you can rotate the keys you can further specify which version that's valid and that you want the application to use right and we go back to the kind of activities that are allowed you can encrypt sorry you can encrypt you can decrypt you can sign and you can verify the data using encryption as a service from vault data key is another thing that is quite valuable so this is in case if you have a large amount of data and it doesn't make sense to send it back and forth to have vault encrypted and get the cipher text back so in this case you will ask vault to generate a data key which you can do the encryption offline right but everything about the keys the rotations and all of that are stored still stored properly and securely within vault so these are the three different use cases and examples of those that I just mentioned let me go back to my presentation and show you how vault works what you're looking at is the architecture also and the interactions between the clients and what basically vault keeps at the center is the triangle there is what we call the core of the vault and vault is responsible first of all of providing a storage backend to keep all of the secrets right and the storage backend all the informations are encrypted at rest by default using as 256 GCM and vault also think of authentication and the authorizations separately so here the clients there are number of clients that can come into vault and they can the only thing that they need is they have identity can be verified by vault by consulting the right identity providers so in other words vault supports different strategy different identity providers and you know so you have a rich ecosystem all these users and machine and applications present the identity get authenticated get authorized through a proper policy so that they can access the appropriate secrets and or different secret engines which is the different capabilities that vault provides so we saw the static secret engine we saw the encryption engine we have dynamic secret engine which I show you using the database access and lastly the fault can also act as a certificate authority so meaning that it can verify validate you know the secrets and assign certificates on your you know on your behalf right I see that I think a lot of people here from dev ops they have they are these are these people are applications maybe applications oriented they play with different types of applications legacy as well as you know kubernetes so vault gives you there's a concept called vault agent and the default agent is basically responsible for talking to vault and getting the secrets the purpose is so that your applications you don't have to rewrite your applications you don't have to modify them you can rely on the fault agent to do the all the dirty work and then just expect the sensitive information the secrets to be put in a certain place by the fault agent so it makes it easy for your applications you know avoid rewriting and modifying the applications and in the kubernetes world basically we rely on the service account for the authentication in terms of how you inject this fault agent it can be a one-time thing or it can be a sidecar that lives with your applications so all you need to do is provide some kind of annotations with your deployment okay and I think there's a few more slides before I end my presentations let me quickly tell you about the integration with the HSM this is something that a lot of government agencies a lot of financial institutions use HSM is something as you know it's a temper proof a special physical device to store keys usually the HSM device is very expensive and there are limited in capacity I think I've seen like 35 meg for a high end HSM device with 100 application partitions so and a large institution will probably use up easily all of those partitions so the integration that we have with vault is a you can put vault master key so vault by remember the storage back end the vault has it's encrypted with the encryption key that encryption key is further encrypted by the master key and you can put that master key in your HSM so that everything is going to be secure everything is going to be temper proof and you are FIPS 1042 compliant you can also use vault to extend your HSM because I mentioned earlier that the HSM the space in HSM is very precious so you can offload some of those information so vault can keep your keys other keys and then in turn you can put as many keys as you want because the storage in vault is much more than what you have in the HSM and in turn you put the master key in vault so in a way it maximizes your HSM usage and the third integration which is HSM is that all the private all the keys that vault generates they need random number generator which is what we call entropy so the entropy we can augment that we can get the entropy from HSM which makes that further the keys are more secure right in terms of some of the features advanced features that you want to think of there is as a company Hashi Corp is an open source company but we do provide enterprise version of vault and the disaster recovery performance replications namespaces all of these are the advanced features or the enterprise features of enterprise vault so for example namespaces basically give you multi-tenancy capability a vault you know vaults within vault I mentioned about HSM integration and there's a governance piece as well within this enterprise edition so with that I think I'm going to end my presentation and these are some of the our company resources that you can use I encourage you if you want to learn further there's learn.hashiacorp.com there are tons of resources not just for vault terraform there are other products as well we do run events we educate public we love practitioners such as you so come to this website and look for events that we run from time to time and lastly there's snapshots so snapshots is a recording 15 minutes recording that talk about very specific subject usually we require the certain knowledge so it's a deep dive into a certain topic and everything is recorded everything is available on our websites with that I'm going to end my presentations hopefully I'm in time or somewhat around that I thank you very much for the opportunity that you give me and I hope you gain some benefits from this session thank you thank you Pak Tio ya terima kasih banyak ini pertanyaan sudah banyak dan lagi dijawab juga ya teman yang mau bertanya bisa langsung mention di chat nanti bisa juga dijelaskan secara verbal di akhir acara ya di Q&A Oke jadi kita semua tunggu sampai selesai ya ada pertanyaan oke selanjutnya supaya menghemat waktu kita langsung lanjut ke presenter kita yang ketiga silahkan Denny Persestio atau Jasut silahkan mas oke cek suara dulu suara saya bisa didengar dengan baik atau tidak mas bagus jelas oke selamat malam teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke saya akan mulai aja oke mungkin present present oke present saya present saya tidak tidak akan banyak maksudnya pakai dan saya akan show focus jadi kalau seandainya dua bicara sebelumnya menjelaskan banyak konsep yang cukup abstrak bagaimana produk bekerja dan kapabilitasnya nanti disini kita akan coba lihat secara realnya itu codingnya akan seperti apa kemudian bekerjanya itu bagaimana kemudian gimana sih kalau kita kita mau benar-benar menggunakan trafone dan ansible di kehidupan di kehidupannya atau di pekerjaan sehari-hari dimulai dari hal yang cukup sederhana kalau kita ngomongin sudah AI Ops dan lain-lain abstraksinya sudah akan cukup besar sekali tapi kalau kita tarik kembali ke simple setup sebuah VM mungkin di cloud menggunakan trafone dan ansible bagaimana caranya kira-kira nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang trafone sedikit saja karena saya ambil beberapa topik yang paling penting walaupun saya yakin trafone itu cukup banyak kapabilitasnya itu banyak mungkin lain kali mas Tio yang dari Hashiqa bisa share yang lebih detail lagi tapi yang saya akan share itu lebih ke komponen-komponen yang saya biasa gunakan di pekerjaan saya sekarang kemudian kira-kira bagaimana trafone itu bekerja itu lebih ke yang saya pahami mungkin banyak yang kurang nanti bisa bisa diskusikan juga kemudian ada introduction terhadap ansible sebenarnya tadi sudah sempat diskusi banyak banget tentang ansible tapi nanti kita lihat kode ansible yang sebenarnya itu bagaimana kemudian kita akan nyoba sebenarnya bedanya yang trafone dan ansible itu bagaimana kemudian apakah bisa saling menggantikan atau sebenarnya bisa saling melengkapi seperti itu perkenalan sebenarnya saya sudah diperkenalkan kira-kira nama saya aslinya Dini Prasetya cuman biasanya kalau di online di telegram dan di komunitas teman-teman lebih mengenal saya dengan nama Jasud mungkin karena tidak tahu karena mungkin nama Dini itu cukup populer ya kalau di Indonesia banyak saya kebetulan sekarang kerja di Gupe yang di bagian infrastructure engineering dan saya juga lead cloud automation tim untuk cloud automation jadi kalau kita kembali ke presentasinya yang dari redhead tadi mostly saya mengerjakan hal yang sebetulnya juga dari mengisi ICD kemudian automation untuk bikin VM VM yang kalau biasanya kalau kita membedakan itu ada yang statless application dan statful statful itu biasanya kalau kita perlu nyimpan data storage kayak database segala macam kalau yang statless biasanya kita pakai kubur tapi kita nanti akan ekspor yang statful oke nah langsung saja ini sedikit sekali apa namanya penjelasan terkait Terraform sebenarnya Terraform itu bisa dibilang kalau saya menyebutkannya adalah Terraform itu seperti platform untuk kita membangun infrastruktur S-code jadi kita kalau ingin implementasi infrastruktur S-code jadi bagaimana caranya kita punya infrastruktur yang itu ada source of truth jadi kita punya kode yang itu jadi sumber kebentera dari dari infrastruktur terjadinya apapun yang terjadi di kode apapun yang kita ingin melakukan di infrastruktur itu kita cukup merubah kode otomatis nanti akan dising salah satunya yang menurut saya sampai sekarang termasuk yang cukup familiar dan cukup mudah untuk digunakan saya menyebutnya Terraform ansible bisa melakukan itu juga tapi nanti kita akan coba lihat perbandingannya terus selain Terraform sebenarnya kalau tidak salah ada kalau di AWS itu ada CDK arshan tinggi dia maksudnya untuk kayak ada dia punya caranya sendiri untuk bikin infrastruktur transport juga kalau tidak salah itu ada pulumi atau ya sepertinya itu saya tidak yang saya paling banyak pakai itu Terraform orang banyak nyebut orang orchestration ini produknya HashiCorp nanti tadi sempat diceritain HashiCorp kebetulan saya sebagai engineer pribadi itu fans dari perusahaan HashiCorp dan Red Hat jadi saya di tengah-tengah apa ya apa namanya speaker yang itu dari usahnya sebenarnya saya cukup idolakan idolakan kenapa karena produknya gitu jadi kalau dulu waktu saya awal-awal belajar mungkin terang dikit belajar Linux itu saya barunya dari perusahaan lain sibuk membangun Linux Red Hat itu salah satu perusahaan yang bisa menguangkan Linux maksudnya membundal sebuah open source itu jadi sebuah produk yang bagus begitu juga dulu awal-awal ada Kubernetes itu setahu saya bahkan yang bisa dibilang yang punya ide Kubernetes itu Google belum punya produk yang cukup yang general available Kubernetes itu kalau Red Hat itu sudah ada open shift kalau tidak setelah seperti itu Nah Terraform itu bisa dibilang ini ya convert HCL code to cloud infrastructure sebenarnya kalau bilang cloud infrastructure itu lebih karena begini Terraform itu nanti akan ada akan punya provider-provider sebenarnya Terraform itu nanti terikat dengan provider provider biasanya kalau seandainya kita pakai public cloud atau mungkin private cloud yang memang sudah punya API yang cukup bagus itu kita bisa pakai Terraform karena support-nya sudah ada jadinya bisa dibilang kalau kita nulis konfigurasi pakai HCL code nanti kita lihat HCL code seperti apa code-nya kemudian nanti akan bisa langsung ditranslate menjadi infrastruktur yang berbasis saya tidak yakin kalau yang bare metal apakah HCL bisa tapi mungkin juga bisa 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 dibilang ini saya ngambil dari website-nya write, plan, dan apply jadi ada tiga keyword penting kalau kita menggunakan Terraform nanti kita akan coba oke nah sekarang kalau kita ngomongin bagaimana sih Terraform bekerja Terraform itu cukup sederhana sebenarnya kalau menurut saya kita akan nulis kode menggunakan HCL HCL ini kalau tidak salah supersetnya JavaScript jadi json kalau tidak salah HCL itu bisa bisa langsung dikonvert jadi json kita akan nulis konfigurasi bisa dibilang pakai HCL kemudian konfigurasi itu sama Terraform akan di-sync jadi di-sync step yang kita inginkan step yang kita ingin kita tulis di HCL kemudian Terraform akan ngesync dengan actual state di cloud kemudian dari situ sebenarnya Terraform akan cukup cerdas untuk menulis apa sih operation yang nanti nanti dibutuhkan itu nanti makanya kalau saya tulis di sini HCL dia akan ngecek state-nya jadi state yang diinginkan dengan state yang actual kemudian sorry ini kelebihan jadi ada plan-nya ngapain aja kemudian baru apply kita akan lihat nah kira-kira seperti ini nanti kita lihat kode yang lebih banyak selanjutnya jadi kira-kira seperti ini ini HCL kalau nggak salah ini kalau di-convert jadi JSON bisa tapi stepnya lebih mudah dibaca yang seperti ini kalau saya pribadi saya lebih suka membaca dan menulis HCL daripada YAML walaupun saya juga banyak pakai apa namanya banyak pakai YAML di pekerjaan saya juga jadi yang seperti ini kemudian setelah dijalankan plan itu nanti dia sudah akan bisa ngecek kira-kira apa yang harus dilakukan biasanya disini ada create ada modify kemudian ada delete kebetulan ini contohnya cuma create aja nanti bisa dikali oh seperti ini ada resource EBS volume contoh seperti ini jadi nanti otomatis si Terraform ini akan biasanya invok API cloud API ke AWS atau ke GCP untuk melakukan hal yang sudah tertulis disini biasanya ada berapa yang di-add berapa yang di-ubah dan berapa yang di-destruct jadi kalau sudah beri plan kemudian apply ya apply semoga saja cloud kita bukan cloud yang kita punya bukan seperti cloudnya karena ada yang meledak seperti ini oke nah kira-kira seperti itu nanti kita akan coba lihat codingnya terus kemudian komponen-komponennya komponen-komponennya teraham untuk apa saja tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ansible ini sedikit saja karena tadi sudah dibahas banyak banget karena kemudian kalau gak salah itu Q&A-nya juga banyak pertanyaan dengan ansible ini yang jadi kalau ansible bedanya lebih ke provisioning gak cuma provisioning sebenarnya ansible juga bisa orchestration dalam arti dengan ansible kita bisa melakukan apapun termasuk provisioning termasuk create VM di cloud mungkin aturan lognya segala macam tapi khusus pada case ini dan contoh yang akan saya tampilkan nanti ansible itu akan lebih banyak provisioning provisioning adalah install software-nya di dalam VM jadi biasanya kalau hubungannya adalah telefoam itu nanti yang bikin contoh ya kalau kita di public cloud kita bikin VM kita bikin network kita bikin security group kita bikin security segala macam nanti instalasi di dalamnya itu yang handle adalah ansible ansible dan terraform ini approach-nya itu beda bagaimana nanti perbedaannya kita akan lihat dan kalau kita gabungin apa aja yang kita perlu perhatikan terus ansible ini ditulis di YAML jadi istilahnya gini kalau kita mau install aplikasi atau kita mau konfigurasi aplikasi di dalam VM kita biasanya daripada kita nuliskan di script biasanya bus script kita sekarang tinggal nulisnya di YAML script walaupun kalau gak salah sih internally internally ansible itu beberapa script yang di internalnya ansible itu nulisnya pakai python nah terus bagian yang paling penting ini oh iya ini ya maaf ini terus ansible bekerjanya sebenarnya cukup sederhana kalau kita darahkan mungkin tadi sempat jelaskan yang abstract yang lebih tinggi ansible itu nanti dia akan punya modul modul itu biasanya biasanya small program contoh modul untuk meng-copy file modul untuk nulis file modul untuk apa biasanya nginstall pakai apt ya mungkin apt install segala macam itu sudah modul dan ansible itu bawaan ansible itu ansible sudah punya banyak sekali modul yang yang kita butuhkan biasanya sudah disediakan oleh ansible kalau memang belum disediakan biasanya ada community yang sudah disediakan atau seandainya kita kalau mau bikin modul sendiri itu bisa nah terus kita nulisnya pakai YAML nah di dalamnya YAML sebenarnya itu YAML itu yang kita tulis YAML itu sekumpulan dari task sekumpulan dari step pekerjaan yang akan kita minta ansible untuk eksekusi nah eksekusinya lewat apa biasanya kita eksekusi pakai SS jadi simpelnya kalau kita jalankan ansible di laptop kita ansible itu akan SS ke VM target tadi ada inventory yang dilihat kemudian execute task sesuai yang ada di YAML kemudian melakukan task yang kita inginkan yang kita definisikan di YAML oke ini yang ngomongin modul tadi karena kalau saya lihat ansible ini bisa dibilang komponen di ansible itu sebenarnya kumpulan dari modul modul kumpulan dari operasi yang kecil yang kita susun contohnya disini disini yang pertama ini task yang di bagian atas ini simple dia membuat grup di Linux jadi bikin grup namanya grup kemudian ini ada state-nya biasanya state yang diinginkan present present atau apakah itu present atau kalau present itu biasanya kalau belum ada dibikin kalau sudah ada dicuekin nah terus kalau yang ini ini bikin user biasanya juga kalau usernya belum ada dibikinkan kalau sudah ada itu dicuekin aja jadi semerta-merta kemudian kalau user yang sudah ada di force sama ansible biasanya akan terjadi error oke terus nah oke sekarang kalau kita bekerja dengan ansible biasanya kita akan ketemu dengan inventory files kalau saya nyebutkan target jadi list VM yang sebenarnya yang ingin kita eksekusi maksudnya target eksekusinya ansible kemudian tadi ada pas-nya kumpulan dari tas itu dikumpulkan di dalam playbook dan biasanya sekumpulan playbook itu dibuat yang namanya roles ini contoh yang ada di gambar ini ini roles untuk install hasikro vault jadi kalau install vault itu apa aja yang mungkin ini biasanya kita bisa kita bisa taruh apa ya playbook bisa dikumpulkan task untuk d1 operation kalau nyebutkan jadi d1 itu nginstall ataupun d2 operation seperti mungkin konfigurasi kemudian nambahkan user atau mungkin nambahkan software yang lain setelah VM itu terbuatnya selain juga itu unscable akan punya variable jadi kalau kita contoh kita inginnya gini kita ngecek kalau di sebuah file itu sudah ada atau belum kalau file itu ada apa yang kita lakukan kalau belum terus hal lain lagi apa yang kita lakukan jadinya niamal unscable ini kita bisa nambahkan kalau kalau variable biasanya sudah ketemu dengan percabangannya dia juga support kemudian perulangan juga support karena kalau kita lihat kodenya ini kebetulan kode kode yang saya buat dan team nah biasanya seperti ini kita akan ketemu dengan kita akan ketemu dengan ini ini unscable ini unscable rules jadinya unscable seperti semacam function yang jadi satu yang banyak apa ya bisa dibilang tools kayak satu tools yang fungsinatinya itu banyak terus kita tinggal kita tinggal pakai mana yang kita inginkan nah kalau rules biasanya disini kita ketemu dengan task nah disini apa rules ini ada dua saya disini ada dua main main operation yang pertama adalah provisioning yang install segala macam kemudian ada reconfigur karena biasanya kalau di tempat saya itu proses instalasi proses instalasi software itu tidak dilakukan ketika kita mau bikin VM tapi biasanya install softwarenya itu kita masukkan ke dalam cloud image dan biasanya kita juga pakai toolsnya hacker jadinya ketika kita bikin VM di contoh gcp atau azure atau di aws ketika buat pertama kali itu sudah terinstal server-server yang kita butuhkan contoh sudah ada faultnya tapi belum dikonfigurasi karena kalau konfigurasi kita perlu masukkan beberapa parameter untuk konfigurasi oke kalau kita lihat ini ini kita lihat main jadi ini bisa dibilang ini adalah playbook kemudian kita buka disini dia akan import testnya main dari main ini kemudian dia akan input yang macam-macam ini dia install mungkin install grupnya kalau belum ada kemudian usernya kemudian ada beberapa variable yang kita kita butuhkan ada lookup juga ini banyak karena fiturnya ansible itu cukup banyak sekali kemudian ini ini bahkan bisa execute comment jadi kita ingin jalankan binary tertentu kita bisa lakukan disini dan lain-lain terus disini juga kita bisa kayak semacam conditional jadi seperti ini biasanya kalau kita buat contoh ya kita lihat kita akan execute kita ingin dapatkan file version itu berapa kemudian kita proses setelah itu kita register jadi sama ini kayak unsible itu execute sebuah comment setelah commentnya terjadi hasilnya kita masukkan ke dalam sebuah variable variable itu nanti yang akan digunakan di bagian yang lain mana ya contohnya ya disini dia juga bisa langsung dipakai disini kalau perlu atau tidak seperti itu jadi kalau bisa dibilang seperti itu terus tadi kalau kita balik lagi kita juga bisa ada perulangan di unsible contohnya seperti ini nanti ada looping dan ini yang file kemudian template ini ini adalah modulnya jadi yang fungsi yang kecil yang kita rangkai disini nah ini adalah playbook terus contoh penggunanya bagaimana ada disini ada eksempel biasanya ini eksempel ini saya simple bikin vagrant jadinya saya biasanya nyobain unsible itu jalan dengan baik atau tidak pakai vagrant jadinya pakai virtual box sebenarnya bisa pakai molekul jadi ada mekanisme untuk semacam unit test di unsible tapi saya kadang pakai saya dan kadang tidak jadi tidak pasti nah terus kita akan ketemu dengan ini ini inventory files tadi sempat dimulakan sedikit yang ada integrasi dengan fault segala macam disini jadi otomatis nanti ketika kita execute kita akan execute yang mana oke ini playbook yang kita execute tapi ini saya tidak ada contoh eksekusinya ya kira-kira eksekusinya tinggal kita jalankan unsible playbook min-e inventory-nya kita masukkan background cost kemudian kita mana yang mau kita execute yang mana apakah yang ini playbook yang disini atau playbook yang ada disini 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 ada import role jadinya yang saya bilang tadi role itu semacam sudah jadikan satu jadi kita tinggal import saja kemudian mana yang mau kita execute kira-kira seperti itu terus ada juga template jadi ini banyak template kalau kita konfigurasi template dan tidak kalah penting kita pasti harus ngurusin variabel biasanya disini ada default nya default variable ini banyak sekali karena biasanya kalau kita mau install sesuatu di VM pasti ada parameter yang kita ingin masukkan kalau ketika kita ingin masukkan disitu nanti akan disesuaikan semua oleh ansible disini mostly default jadi kita bisa ganti semua contoh kita inginnya contoh yang ini ada TLS kalau kita tidak ingin SSL diaktifkan kita bisa atau kita ingin klasternya hidup bisa juga jadi ketika nanti kita bikin 3 VM otomatis kita install masing-masing kita install vault di dalamnya dan itu akan terkoneksi menjadi dalam satu klaster itu bisa dilakukan semua oleh ansible jadi yang kalau kita lihat nanti kalau yang detail yang lain bisa dilihat lagi di dokumentasinya ansible 10 komplet mungkin teman-teman disini malah sudah lebih biasa pakai ansible oke nah kira-kira kayak gitu nah sekarang oh ya ini yang tadi nah sekarang kalau kita ngomongin transform versus ansible banyak yang orang bilang oh transform itu orchestration kalau ansible itu mesti profesional seperti yang saya sampaikan tadi ya transform itu untuk build cloud-nya kita build sedangkan untuk software yang kisahnya pakai ansible walaupun sebenarnya ansible itu bisa apa namanya bisa juga apa menggantikan perannya terraform tapi ada beberapa perbedaan yang mungkin kita bisa bisa apa namanya jadi pertimbangan kenapa kita pada beberapa kasus lebih nyaman pakai terraform contohnya terraform itu dia deklaratif maksudnya terraform itu kan maintain state ya jadinya kalau kalau kita sudah bikin state tertentu terraform itu akan mencoba bagaimana caranya biar infrastruktur kita itu akan sesuai dengan state yang kita inginkan yang bisa state-nya nanti otomatis nanti ansible yang akan maintain dan makanya nanti akan sangat bagus sekali kalau kita ingin bikin infrastruktur escode jadinya benar-benar kita hanya menulis kode otomatis terraformnya yang akan ngurus yang biasa saya gunakan memang untuk provision di cloud-nya saya gunakan terraform sedangkan untuk software di dalamnya saya pakai ansible sebelumnya saya pernah pengalaman pakai safe tapi apa namanya karena itu legacy kode tapi safe itu ada cukup overflow tapi kalau menurut saya tricky-nya adalah apa namanya safe itu apa ya sangat kita bisa ngapa-ngapain aja dan disitu kita bisa bikin banyak logik karena memang ditulis pakai kode dan itu kalau kita tidak maintain dengan baik itu kode kita makan sangat messy banget makanya ansible itu akan lebih travel road karena intinya kita cuma prosedural aja setelah ini ngapain 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 nah sekarang kalau seandainya kita gunakan terraform contoh ya bisa gak kita hanya gunakan terraform untuk kebutuhan kita yang semakin sejabikan besar menurut saya itu kurang karena terraform kalau sudah ketemu dengan VM ya mostly tidak bisa otak-atik yang ada di dalam VM karena memang tidak desain untuk itu dan biasanya terraform itu akan butuh bantuan yang namanya provisioner jadi nanti provisioner itu simple dari mulai execute shell script sampai mungkin integrasi dengan ansible atau menggunakan safe atau menggunakan puppet dan yang lain-lain jadinya biasanya dan sebenarnya kalau terafom kalau apakah kalau pakai terafom harus pakai ansible tidak juga bisa juga bisa juga pakai yang lain nah yang biasanya saya pakai itu nanti yang saya coba showcase itu pilihan yang ini jadi manggil ansible dari terraform walaupun sebaliknya itu bisa jadinya kita fokusnya adalah kita sudah punya ansible kita sudah punya ansible kemudian ada beberapa seperti yang dicontohkan tadi beberapa tas kita tasnya itu sebenarnya nge-execute si terraform itu juga bisa juga nah oke sekarang kalau kita kita coba lihat ya contohnya ini contohnya apa namanya ansible sekarang kita balik ke contohnya terraform ini contoh terraform ini kebetulan provider yang digunakan adalah google jadi untuk GCP ini ini provider nya tidak supportnya cukup banyak tidak tidak cuma GCP bisa ansible kalau ingin lebih kita bisa lihat disini terima kasih ini ada provider ya ini providernya banyak sekali nanti kalau ingin lihat dan kalau tidak salah kita juga bisa kalau kita ingin develop provider buat kita sendiri juga bisa kalau kita mungkin punya infrastruktur yang cukup unik dan kita ingin support Terraform kita bisa develop provider sendiri ini contohnya pakai GCP pakai Google terus kalau saya gambarkan ini Terraform modul kalau saya gambarkan Terraform itu bisa dibilang mirip seperti function kalau function biasanya kita punya input kita punya input funksinya doing something kemudian kita punya output mirip dengan yang dilakukan oleh Terraform walaupun mungkin di Terraform proses yang dilakukan di dalam funksionalitinya itu manajing infrastruktur kita jadi kalau kita lihat disini kita akan ada input jadi kita bisa atur semuanya disini mungkin kita ingin app name apa kemudian image family disnya berapa dan lain-lain kemudian ada networknya seperti apa segala macam kemudian kita akan lihat di mainnya dari sini biasanya yang perlu kita lihat selanjutnya adalah yang variable lokal jadinya biasanya kalau kita ingin kita cek variable ini ada atau tidak kalau ada apa yang harus kita lakukan segala macam bisa tidak kita bisa tulis disini terus kemudian kita akan ketemu dengan main nah di terraform dikenal dengan dua apa namanya bisa dibilang dua kalau kita lihat dari apa namanya ada dua fungsi utama dari terraform yang pertama adalah kalau disebutkan resursus jadi resursus adalah ketika ketika kita define resursus disini berarti terraform adalah doing something contohnya contohnya ini saja ini kebetulan ada ini terakhir lain contohnya ketika dia jalankan ini maka yang dia lakukan adalah bikin VM bikin EC2 atau apa namanya ya EC2 VM atau di GCP di GCP VM terus satu lagi itu ada namanya data kayaknya kita kalau lihat di dokumentasinya akan ada modul kayaknya nanti bisa di explore sendiri jadi biasanya kalau data itu begini kita ingin ngambil contoh security group di AWS yang itu sudah ada kita bisa pakai kita tidak perlu define resource baru tapi kita cukup ngambil data source yang ada di situ itu bisa juga dilakukan nah seperti ini ini kebetulan manggil fungsin yang lain dan kita tulis di sini ada macam-macam nah kemudian nah ini seperti yang saya bilang tadi untuk provisioning si terraform itu depends on another tool jadi contohnya yang paling simple di sini ini provision yang dipakai itu remote exec jadinya bisa dibilang nyobain apa namanya kalau bisa dibilang ini nyoba SSH ke targetnya jadinya kan gini logikanya adalah resource yang atas resource yang atas itu akan bikin VM resource yang ini itu akan nyoba SSH ke VM itu kalau sudah bisa SSH berarti kan resource itu sudah selesai dibuat makanya ini ada defense on-nya kalau di situ sudah dibuat baru dia akan lanjut ke yang lain jadi ada defense-nya seperti ini terus di sini ada null resource null resource ini ini resource khusus yang punya terraform yang biasanya untuk nandakan bahwa apa namanya kalau kita nulis yang seperti ini itu kita tidak create resource baru tapi null resource ya resource kosong biasanya memang ini digunakan untuk bridging antara terraform dengan si provisionernya jadinya nanti nanti ada contohnya provisioner oke kita lanjut aja ini contohnya ini contoh dari data tadi ya yang data source kebetulan ini cuman akal-akal bisa dibilang kayak hack gitu simpelnya adalah ini dia akan ngecek ya ini null data source ini dia akan ngecek ada perubahan tidak disini kalau ini juga ini akan mengambil ini dari variabelnya tadi variabel yang di inputkan tadi dia akan jadi ansible variable yang akan dikirimkan ke ansible nah kalau ini jadi ini no resource karena memang dia tidak ngapain-ngapain nah ini yang penting itu kan apa namanya ini jadi otomatis ini baru akan dieksekusi kalau udah bisa ssa karena kembali lagi tadi ke yang sebelumnya ansible itu mostly eksekusinya via ssa kira-kira seperti itu terus ya nah ini dia ini baru ketemu kita ketemu apa namanya real real integrasi antara terraform apa ini terraform ke ansible maksudnya tadi oke nah ini jadi simpelnya seperti ini apa namanya sama juga ini professionernya kebetulan professioner yang ansible itu yang bawaannya tidak ada bawaan dari bawaan dari apa namanya officialnya ansible itu tidak ada jadinya ini kebetulan professionernya ini pakai plug-in jadi ya basically sama aja yang dilakukan itu sebenarnya nanti kita butuh generate inventory generate vars-nya ya ansible vars kemudian kita akan punya ansible rules-nya yang dibutuhkan kemudian playbook-nya apa yang dibutuhkan dan ya sudah kemudian tinggal di eksekusi jadinya seperti ini ya jadinya jadinya ini skenario yang pertama ya skenario yang pertama terraform execute ansible oke nah tantangannya tantangannya apa kalau kita lakukan hal yang seperti ini tantangannya itu seperti ini kalau kita lihat tadi kalau kita lihat saya belum bikin gambarnya kalau kita lihat tadi disini kita nuliskan kalau di ansible maaf di terraform kita nuliskan konfigurasi pakai HCL kemudian ada plan-nya sebenarnya plan ini kan manipulasi state bisa dibilang terraform itu kan nyimpan state nah state ini biasanya itu ketika VM-nya kosong atau terraform-nya kita belum execute ya dia akan kosong ketika nanti di eksekusi pertama kali state-nya itu akan di update nah ketika kita kita bikin changes kemudian kita eksekusi berikutnya maka ansible simply apa namanya dia akan baca current state-nya dia baca current state masih terraform state-nya kemudian dia baca actual-nya terus apa namanya kemudian baca konfigurasi juga akhirnya nanti menentukan apa yang harus dilakukan seperti itu nah kalau bisa kalau dilihat ya mungkin kalau saya gambarkan di sini jadi bisa dibilang dia apa hubungannya dengan dengan state jadinya kalau ada ini state-nya di sini ada apa ini kalau nulis pakai ini ini baik oke nah ini 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 hcl-nya ya transit-nya terus biasanya seperti ini kalau kita per plan biasanya nanti terraformnya akan ngecek di sini statenya ini statenya ini belum tentu sync dengan yang ada di cloud-nya jadi lihatnya di sini kemudian ketika plan itu sebenarnya akan nge-list semua changes yang dibutuhkan ketika nanti kita apply changes-nya ini akan di-execute oleh terraform mostly dengan invoke API nya cloud contoh AWS atau GCP nah tapi trik-triknya adalah kalau kita tambahkan unsable di sini berarti berarti unsable ini juga kapan unsable ini akan di-execute itu tergantung dengan perubahan stack-nya yang ada di terraform ketika dia melakukan plan nah masalahnya adalah kalau perubahannya itu di API itu apa namanya traform itu bisa verifikasi oh benar sudah ada belum tuh VM-nya atau bagaimana sekarang kalau simpulnya agak susah agak misalnya karena contoh di VM kita beneran ada changes yang diluar dari IAC-nya ini akan susah dan challenge berikutnya adalah kalau kita merubah sesuatu di HCL-nya kita yang itu sebenarnya hanya menginfok changes yang butuhnya ke cloud nah kita harus ngatur juga kapan changes-nya itu akan nge-trigger ansible karena kalau ansible-nya kita tidak atur dengan cukup baik jangan-jangan nanti kalau tidak sengaja nge-trigger ansible nge-trigger ansible dan ansible-nya itu nginstall sesuatu dan kemudian nge-restart aplikasinya sedangkan aplikasi kita VM-nya ini mungkin database production nah itu akan jadi disaster jadi challenge-nya ada di sini kalau hanya kita mau kita mau apa namanya menggabungkan Terraform dengan ansible terus kemudian kemudian bisa tidak kita cari solusi ya ngakalinya bisa seperti ini 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 Terraform ini changes-nya changes-nya itu biasanya dia kan kita ada variable-variablenya variablenya yang ada di Terraform ini ini ACR-nya contoh nah ini bisa juga seperti ini kita pecah ansible-nya itu jadi chunks kecil-kecil yang simply dia hanya melakukan hal-hal sepilih contoh oh kalau variablenya A yang berubah dia hanya akan berubah atau dia akan nambah contoh kalau di database mungkin bikin user baru tapi dia tidak akan nge-trigger yang lain kemudian ada kalau variable start yang berubah karena variable berubah itu otomatis kan state-nya akan berubah juga itu nanti akan nge-trigger hal lain lagi dia akan nge-trigger hal lain lagi nah ini tapi ini nanti jadi tantangan juga kalau kita mau integrasi nah alternatifnya sebenarnya kita bisa pakai cara yang ini jadi bagaimana kalau seandainya kita manggil terraphone lewat ansible kebetulan saya belum pernah pakai approach yang ini dan soalnya kita biasanya kalau yang biasanya saya lakukan HCL-nya itu saya commit ke git jadi source of truth-nya itu di situ selebihnya selebihnya apa namanya selebihnya tinggal ya itu nanti masih masih banyak kekacauannya masih kacauannya tantangannya adalah minute state-nya ini alternatif yang lain sebenarnya kita pisahkan kita bisa juga pisahkan antara eksekusi terraphone dengan eksekusi ansible tapi terserang saya belum saya belum pakai makanya tadi waktu lihat presentasi yang dari Red Hat mungkin pakai ansible tower bisa bisa apa namanya bisa solve problem seperti itu walaupun nanti kembali lagi pertanyaan adalah kalau kita punya kalau kita punya set of infrastructure baik itu mungkin hybrid cloud atau hybrid mungkin ada VM segala macam di bare metal tantangannya adalah source of truth-nya mau ditaruh mana dan apakah kita akan benar-benar fade dengan IAC jadi kita merubah kode langsung buat atau kita harus pakai hal yang lain akhirnya seperti itu tantangannya oke ya ini mostly yang seperti itu oke mungkin kembali lagi ke sini sedikit tadi yang kalau saya nyebutin yang tadi profesional sudah oke kalau terraform berikutnya setelah kita ada input ada main nanti ada output nah ini juga output ini kayak semacam output beneran output jadi kalau kita execute terraform apply nanti akan keluar outputnya dan kalau tidak salah apa namanya modul ansible yang nginvoke terraform itu bisa maintain ini atau bisa memproses ini memproses outputnya bisa saja ini kita bisa dimanfaatkan kalau kita mau pakai yang tadi jadinya bukan terraform yang invoke ansible tapi ansible yang invoke yang execute terraform tapi ya kembali lagi apa solusi mana yang paling cocok baik lagi dengan kebutuhan di perusahaan kita oke praktisnya sudah habis kira-kira begitu saja saya kembalikan lagi ke Mas Buyung silahkan Mas oke terima kasih Mas Denny tadi implementasinya dari yang dibilang dari konsep yang tadinya abstrak mungkin supaya ada gambaran saya benar Mas Denny menjalankan untuk praktikalnya ini saya akan kembalikan ke Freddy untuk Q&A silahkan Freddy oke teman-teman kita akan masuk sesi Q&A kurang lebih 10-15 menit jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung silahkan open mic-nya terus introduce saja langsung ya jadi bagi teman-teman yang nanti bertanya bisa dapat kesempatan ada hadiah ya salah satunya adalah tadi udah disebutin kesempatannya buat 10 orang berarti total ya Mas Buyung ya jadi 5 itu ada kartu flash 5 lagi itu ada merchandise dari BCA jadi silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung aja open mic-nya ya ya silahkan Mas Yanwar mau tanya itu apa tentang yang terakhir ya HAC Corp sama apa namanya Ansible kalau HAC Corp ada model kayak towernya nggak kalau di HAC Corp itu aja sih pertanyaannya kalau di Ansible ada Ansible Tower kalau HAC Corp ada nggak yang manajemen itu kasih itu aja oke mungkin pertanyaannya untuk Pak Tio mungkin ya mengenai bisa saya jawab ya short answer-nya ada kita kita punya Terraform Enterprise atau Terraform Cloud itu adalah Enterprise version dari dari Terraform ya dan Terraform Cloud seperti namanya tersedia di di Cloud kita yang kita yang manage so you can you can try it out there's a I think there's a trial there's free trial depending in different tiers of users right ya oke thank you ya oke sudah terjawab ya Mas Yanwar silahkan teman-teman yang lain jika ingin bertanya langsung aja open mic ya halo ya halo silahkan ya perkenalan saya julius saya mau nanya nih tentang Ansible nih kalau Ansible untuk provisioning atau deployment itu kan kita pakai user biasa gitu nah kalau semisal kita butuh deployment atau professioning membutuhkan privilege sebagai user yang powerful gitu misalnya kayak root kayak gitu nah buat kalau nggak salah ya privilege escalation metodnya itu kan ada dua tuh ada sudo sama sudo nah kalau menurut mungkin yang udah berpengalaman itu lebih secure yang mana dan lebih enak yang mana kalau buat escalation metodnya itu oke mungkin ini bisa pertanyaan untuk mas denny atau pak stefanus silahkan ya probably i will try to translate the question for Anthony so Anthony the question is more into the privilege escalation right there are two options so the question is which one is the most secure one whether it's using sudo or the other one based on your experience actually it depends on the system in which they're set up as well because we do see both right usually you see more of a pseudo right so it just becomes a pseudo privilege and you use that to perform actions on the target system we also see people using su but that is less common is there any pros and cons between the two I don't believe so right because from our perspective it's more of how it is configured by let's say the user or the customer right and both of that works for Ansible as well we don't have any issues with those things okay jadi secara summary singkatnya yang biasa digunakan memang use-nya biasa menggunakan sudo instead of as you tapi dua-duanya sama aja bisa digunakan oke thank you oke semoga menjawab ya mas Julius tadi yang lain mungkin ada pertanyaan halo ya silahkan halo mau tanya ini kalau di Red Hat ini kan ada OpenShift ya OpenShift itu kan ada versi-versinya biasanya kan nanti kalau versi baru kan versi yang lama support-nya habis nah apakah ini entah itu Ansible atau Terraform itu untuk melakukan migrasinya bisa menggunakan Ansible atau Terraform misalnya OpenShift sekarang kan sudah keluar 4.7 kita sudah pakai 4.6 kita mau migrasi ke 4.7 kita pakai Ansible atau Terraform bisa atau tidak terima kasih oke silahkan dari Narasumber mungkin ada yang mau jawab saya coba jawab ya pertanyaan Bapak Rudianto jadi salah satu keunggulan dari OpenShift versi 4 ini dia bisa over the air upgrade jadi kebutuhan untuk upgrade mungkin sebelumnya kalau kita bandingkan dengan OpenShift 3 list of tasks terus kemudian butuh ada downtime yang cukup panjang dan lain sebagainya itu cukup menjadi problem ya pada saat kita misalnya mau upgrade dari versi 3.6 misalnya ke 3.7 namun kalau sekarang di OpenShift 4 karena kita menggunakan real core OS kemudian semuanya menggunakan concept operator untuk masing-masing komponennya sehingga pada saat kita melakukan upgrade akan sangat mudah sekali jadi hanya click away istilahnya jadi dari sisi GUI kita bisa akses melihat tentunya mesti ada ini dulu ya akses biasanya akses internet kita lewat proxy atau misalnya bisa direct atau kalau enggak bisa set up offline apa istilahnya dapetin repository-nya semua untuk yang terbaru kemudian nanti dari sisi GUI-nya kita bisa cek available upgrade version-nya bisa kemana aja dan itu nanti kita bisa lakukan over the air jadi proses migrasi kalau hanya upgrade dari 4.6 ke 4.7 itu tidak perlu ada proses migrasi tapi tentu saja semua untuk untuk mendapatkan assurance yang yang lebih baik lagi tentunya biasanya dari sisi customer akan punya ada multiple environment ya dari ada yang biasanya bikin non-production kemudian production dan kemudian juga production biasanya akan ada dua dua side active-active ya best practice ya tentunya kita lakukan step-by-step untuk proses upgrade dari non-production dulu atau even kadang ada beberapa customer yang mereka punya ada environment additional lagi namanya labs jadi di labs itu mereka akan coba dulu lakukan upgrade testing semuanya working fine terus kemudian baru diimplementasi di production tapi intinya kalau pertanyaannya apakah dari 4.6 ke 4.7 itu butuh migrasi jawabannya tidak jadi hanya bisa kita bisa leverage over the air capability-nya semoga menjawab oke mungkin dari narasumber lain jika ingin menambahkan silahkan oke kalau belum ada lanjut ke Pak Jacqueline Tio silahkan Pak jika ingin bertanya nyalakan mic-nya oke terima kasih Pak ini saya mau tanya terkait ke Pak Dini sih jadi tadi kan Terraform itu kan lebih ke infrastruktur extra code ya jadi dari sisi infrastruktur kemudian nanti Oskar Station-nya pakai Ansible koreksi kalau salah tadi kan saya sempat tanya di chat juga untuk Pak Antoni kalau Ansible ini lebih ke arah continuous deployment-nya kemudian CI-nya pakai Jenkins kalau misalnya saya mau skenario-nya end-to-end untuk automation baik dari infrastruktur maupun sampai ke aplikasi misalnya aplikasi open system ini sebenarnya best practice tidak sih Pak jadi Terraform itu di sisi infrastruktur Ansible yang pakai LPS transition dan CI-nya kita pakai Jenkins terima kasih saya coba jawab ya sebenarnya kalau bisa dibilang Ansible itu bisa melakukan apa bisa melakukan semuanya karena Ansible itu cukup lengkap bisa deployment CI-CD juga kita bisa melakukan dengan Ansible kita bisa melakukannya dengan Ansible ya mungkin tadi sempat didemukan juga mungkin ketika nge-build pakainya jenkin kemudian ketika file jar-nya sudah ada dimasukin ke repository segala macam itu mungkin nah kalau masalah best practice atau tidak sebenarnya kalau saya sih melihatnya begini Terraform itu lebih saya lebih nyaman pribadi lebih nyaman pakai Terraform karena Terraform itu manajemen step-nya itu bagus itu saja sih sebenarnya tapi sayangnya sayangnya Terraform itu mungkin masih bisa koreksi kalau mungkin yang saya saminkan salah terkait Terraform sayangnya adalah kalau untuk provisioning maksudnya hal yang terkait dengan software yang ada di dalam VM itu itu Terraform belum bisa kalau memang kalau saran saya sih kalau memang untuk contoh kita punya cloud yang disupport oleh Terraform untuk bikin apa ya infrastrukturnya atau infrastrukturnya ini pakai pakai Terraform tapi mungkin untuk bagian yang lain untuk CICD itu kita bisa pakai karena memang setahu saya Terraform itu untuk CICD masih sangat limited bisa kalau tidak salah ada modul untuk Kubernetes tapi saya tidak lihat itu cukup itu sih kalau dari saya jadi Terraform lebih ke kita tentukan state yang kita inginkan seperti apa gitu pakai HCL tadi kemudian ya berikutnya serahkan kepada Terraform untuk handle yang lain dengan harapan di sebelah kanan masih di sisi cloudnya kita tidak melakukan tempering secara manual kalau kita tempering secara manual maka state-nya akan akan tidak tidak sinkron biasanya Terraform akan kesulitan di situ itu pengalaman saya seperti ini semoga menjawab terima kasih Pak saya kasih pandangan sedikit ya yang agak lain Tio Baggio dari HashiCorp kalau Jenkins sebenarnya lebih untuk pipelining untuk workflow jadi boleh bilang step by step proses workflow dari end to end perbedaan dengan kapan kita pakai Terraform kapan pakai Ansible analogi kita Terraform itu seperti architect seperti contractor building jadi mereka responsible untuk untuk bangunannya dan Ansible lebih ke atau other configuration management itu seperti interior design jadi mereka yang you know make sure the interior is you know whatever the look and feel and what goes inside lebih ke configuration management tapi untuk structurnya untuk provisioning infrastrukturnya I think a lot of companies use Terraform to build that and the Ansible to configure what's inside the system and it's not it's not I think the question is in what I see in a lot of companies is not one versus another but more like you know using all of this together and the example that you give using you know all these three systems combined is certainly very common it's widely used I hope the answers thank you yep okay next gimana ada lagi teman-teman silahkan masih berapa menit lagi Freddy mungkin kalau dua pertanyaan lagi kalau ada kalau redhead kan jelas kantornya ada di Indonesia jadi supportnya itu support lokal kalau terafam bagaimana supportnya oke saya bisa jawab kantor kita memang belum ada di Indonesia kita di Singapura adalah headquarter untuk ASEAN ada rencana kita bakal expand untuk negara lain juga Indonesia dalam jangka yang short short time so I think for now it's kita belum ada kantor support untuk support support is 24 by 7 jadi 24 kali 7 kita di handle support dari follow the sun approach jadi sama aja untuk dalam dalam support kita support boleh bilang levelnya sama dengan software company-company software yang lain oke semoga menjawab kalau masih penasaran silahkan di bertanya lagi Pak Rudianto kalau untuk hybrid cloud deployment di Indonesia khususnya saya gak ngomong di Singgabur itu kapan siap dilakukan dengan Terraform terima kasih hybrid cloud deployment adalah salah satu capability-nya dari Terraform jadi kapan aja bisa yang membuat itu bisa untuk hybrid cloud adalah yang kita namain provider jadi kita punya 300 lebih provider untuk configuration untuk provisioning jadi misalnya provider kita adalah AWS GCP Azure itu adalah cloud providers yang ternama juga ada provider seperti Nutanix seperti vSphere OpenShift OpenStack itu adalah juga provider yang termasuk di Terraform ada banyak kita terafirm jadi capability itu untuk hybrid infrastructure kita sudah support dari dari product point of view oke semoga menjawab ya Pak Rudianto saya kira cukup ya untuk Q&A jadi nanti untuk yang berhak mendapatkan hadiahnya kita akan umumkan di Facebooknya SARKOM dan juga akan dihubungi nanti jadi mungkin via alamat email atau telepon akan dihubungi dari saya sekian untuk Q&A saya kembalikan lagi ke Pak Buyung oke terima kasih Freddy terima kasih buat semuanya sudah selesai acara kita hari ini kami terima kasih untuk Red Hat kemudian BCA ASICORP dan juga dari yang indipendan Mas Jasud kepada Pak Antoni Pak Stefanus dan juga dan juga Pak Tio Baggio terima kasih terima kasih juga buat dari BCA Pak Franz Budesi sudah berkolaborasi untuk bisa melaksanakan acara ini dengan baik sampai ketemu di acara SARKOM selanjutnya jangan lupa follow kita di Facebook ada di Youtube juga bisa subscribe juga bisa follow juga kita di Instagram agar tak update sama acara-acara kami mungkin Freddy ada yang lain mau disampaikan silahkan cukup sih mungkin dari Narasumber mungkin ada closing statement atau dari BCA mungkin silahkan terima kasih Mas Buyung Mas Freddy teman-teman SARKOM dan terima kasih atas Red Hat sponsornya juga terus dari HAC Corp speaker dan dari Mas Denny rasanya sih yang hadir hari ini mungkin banyak sekali yang interested dan semua company pengen lebih cepat dan pengen lebih robust yang mudah-mudahan sharing hari ini bisa membantu komunitas IT di Indonesia bisa membangun automation di platform cloud dan membuat kita punya IT menjadi semakin lebih solid oke terima kasih Pak Franz oke teman-teman kita mungkin tutup acara ini buat nanti yang mau diumumin atau bagaimana kayaknya yang untuk pemenang itu ya nanti dari di SARKOM Group kita infoin sama nanti juga dikontakan via email atau telepon sih yang nanti langsung dikontak dan akan dikirim ya jadi dari BCA ini baru kali ini kayaknya kita ada merchandise juga langsung dikirim ya secara offline gitu luar biasa ya terima kasih oke mungkin dari kami pamit mundur dari SARKOM terima kasih banyak buat semua yang hadir selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh foto-foto mas buyung thank you foto-foto katanya kalau foto-foto perlu buka foto-foto foto aja dulu silahkan iya di kamera aja lupa ya foto kita oke biasanya gak eksis mas buyung ini siapa handy jvm iya ya pak oh mantes namalah aja kamu iyalah boleh dipoto mungkin oke foto dengan baru pada dibuka nih kameranya nih yang lainnya pada gak buka kamera soalnya biasa malam-malam udah malam ada yang udah ganti daster gitu kan iya iya biasa oke udah sih page 1 sisanya gak buka kamera soalnya oh iya page 2 gak buka kamera sih ya iya oke oke udah berarti sah nih ya udah thank you thank you semuanya thank you thank you semua bye bye selamat menikmati